Pemilu 2024 masih jauh, tapi panasnya persaingan antar parpol sudah terasa dari sekarang. Belakangan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengindikasikan bahwa akan ada kecurangan di Pilpres 2024. Nah, jangan kemana-mana. Kita bahas di Quick Insight. Minggu lalu, pada Rapimnas Partai Demokrat SBY berkata dirinya mendapat informasi terkait upaya sejumlah pihak agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres. Hal itu konon akan diwujudkan dengan menjegal sosok tertentu untuk maju bursa pencalonan. Nah, pedes gak tuh? Dugaan indikasi kecurangan itulah yang membuat SBY turun gunung untuk mengarahkan partai yang sekarang dipimpin anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, meraih hasil maksimal pada Pilpres 2024. Tapi, pidato SBY itu ditanggapi sinis oleh sekjen PDIP Hasto Cristianto. Alumnus UGM dan Unhan ini menyebut pernyataan SBY tidak bijak. Hasto kemudian mengklaim kecurangan pemilu secara masif justru terjadi pada 2009 silam, tepatnya di masa pemerintahan SBY. Saat itu, Partai Demokrat berhasil mendapat kenaikan suara 300% dibanding raihan di pemilu 2004. Sesuatu yang mustahil kalau menurut Hasto. Gak cuma itu, Hasto juga membandingkan era SBY dengan era Suharto soal manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Hasto menegaskan tidak ada manipulasi DPT pada era Suharto. Sementara SBY, manipulasi data bersifat masif. Sebagaimana terjadi di Pacitan, Jawa Timur? Hasto lalu menyinggung Demokrat dengan merekrut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang adalah ketua dan anggota KPU. Anas bergabung ke Partai Demokrat tepat setahun setelah Demokrat menang pemilu 2004. Nah soal ini koordinator jubir Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menjawab prestasi pemerintahan SBY menjadi faktor melonjaknya suara Partai Demokrat. Saling klaim prestasi namun menyindir secara implisit terus terjadi. SBY mengklaim selama 10 tahun pemerintahannya tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada pemilu. Terlebih, mencegah partai mengusung pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres. Hasto kemudian menjawab tentang banyaknya saksi kunci kasus korupsi besar-besaran yang meninggal tak wajar di masa pemerintahan Partai Demokrat. Herzaki Mahendra Putra kemudian menyinggung soal kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang terlibat swap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Wih, panas! Tapi kita tahu, memang hubungan antara PDIP dan Demokrat nggak pernah manis. Cerminan dari hubungan Megawati sama SBY. Gimana menurut kamu? Oke, polemik antar kedua partai politik ini sampai ke Perludem atau perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Melalui Dewan Pembindahnya Titi Anggra ini, Perludem meminta SBY menjelaskan persenyataan soal pemilu 2024 bakal curang. Dengan data dan bukti yang kuat. Titi mengajak seluruh pihak mengawal, mengawasi, dan memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 agar berjalan demokratis. Gimana? Gerah kan? Belum masuk masa kampanye loh ini, udah saling serang satu sama lain. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira SBY akan mempertanggungjawabkan ucapannya atau nggak? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini. Gue Bandung Molana pamit. Sampai ketemu.